Intro Salam sejahtera Denyut Nadi Suara Rakyat Bukum Adi Channel ini Baru sebentar tadi Saya mendapat satu berita 120 MP Telah diperolehi Oleh Perikatan Nasional Melalui Langkah Dubai Wow Well done Tahniah diucapkan Saya tepuk tangan Tahniah diucapkan Kepada mereka yang berkhayal ini Tidak tahu apa mereka makan ini Sampai berkhayal jadi begini Ini daripada Raja Petra Kamaruddin 120 MP Lepas itu ada pula Tersebar kononnya Agung Perkenan Untuk menerima menghadap 118 MP Wow Hebat sekali ya Hebat sekali Angan-angan Mak Jenin Hebat sekali Pikiran-pikiran yang Apa orang bilang Sabgam Sabgam Itu orang selalu cakap lah Tapi janganlah kasihan Hebat Hebat Luar biasa Sungguh ya Luar biasa Sungguh Kenapa tidak luar biasa Sungguh luar biasa Betul-betul luar biasa ini Tapi akhirnya Betulkah ada 120 ini Disahkan Tidak betul Tidak betul Dan tidak ada sesi menghadap Tidak ada sesi menghadap Atau kumpul-kumpul Makan-makankah Ucap Alhamdulillah Syukur Tidak ada Tidak ada makan-makan Ucapan Ucapan Apa ini Kenduri Tidak ada Yang ada Ialah Perikatan Nasional Sudah pun menafikan Dakwaan kononnya Yang dipertuan Agung Memberi perkenaan Kepada 118 Seramai 118 Ahli Parlimen Parti itu Bersama Apuan Bersumpah masing-masing Untuk datang menghadap Seri Paduka Baginda Siapa yang berani Fitnah Agung ini ya Siapa yang berani Apalah otak mana Yang berani Sangat Nak fitnah Agung Kami ini Yang nak fitnah Agung kita ini Memang Tak ber Tak berakal Dah tahulah Ada otak Tapi tidak akal Tak boleh fikir Itu Sampai-sampai Terpaksa Pejabat Ketua Pembangkang Membuat penafian Kalau tidak Habislah Adalah Nanti Kena lagi Sudahlah Sanusi Masih ada kes Masih ada kes Dengan Sultan Selangor Dan dipertuan Agung Belum selesai Takkan timbul lagi Perkara ini Jadi Jadi disahkan Disahkan memang betul Ada 118 Dan 120 Itu memang betul Ada dalam mimpi Memang disahkan Ada dalam mimpi Ada dalam khayalan Ada mungkin Di planet Pluto Bukan di Malaysia Jadi Kepada anda yang Masih mengharap Masih beria-ia Masih Cukup percaya Benda ini terjadi Saya menghubungkan Benda ini Tidak akan Mungkin Terjadi Tidak akan Mungkin Terjadi Dan Agung Tak akan Terima Saya Damidi pula Menyatakan bahawa Sekarang Setelah ada Akta Lompat Perhati SD SD Tak laku dah Tak laku dah cik Tidak laku lagi Bawalah sebanyak mana SD pun Tidak laku Kecuali N-block Satu Parti Semua Sokong Boleh Tapi kalau bawa SD saja Tak laku Tak laku Tak ada guna Buat malu saja Tak payahlah Buat malu saja Buat malu saja Tak payah Menyusahkan Menghabiskan Masa Di Pertuan Agung Dan menghabiskan Tenaga saja Lepas itu Memalukan diri sendiri Sebab Tak laku dah Jadi Lebih baik Ikut langkah Sultan Johor Pergilah Ambil masa Berkualiti dengan keluarga Daripada Duk sibuk Duk sibuk 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 Nak gulingkan Kerajaan Sudah Berhentilah Daripada Berpolitik Yang tak Sudah-sudah Lebih baik Buat kerja Bye Salam Sejahtera Malaysia Wow Ini Paling Paling Dasyat Di dunia Paling dasyat Isam Jalil Yang kita tahu Beliau Sudah pun Dipecat Daripada UMNO Beliau Beliau sudah Dipecat Daripada UMNO Dan Beliau Bukan Lagi Sebahagian Daripada UMNO Jadi Kerana itu Beliau Sekarang ini Memang Menjadi Seorang Apa Gelendangan Politik Bolehkah Kita sebut dia Gelendangan Politik Kerana Dia tak Berparti Dia tak Berparti Kemudian Dia Tidak ada Siapa-siapa Yang Sekarang Bersama Dengan Dengan PN Bukan Dengan Kerajaan Bukan Jadi Dia jadi Gelendangan Politik Itulah Masalahnya Bila Terlalu Apa Excited Sangat Dalam Politik Ini Lain Daripada Di luar Kalau Kadang-kadang Kita Rakyat Maharin Lihat Perkara itu Bagus Tapi Dalam Politik Itu Bagus Jangan Lawan Bos Nanti Sendiri Kena Tapi Terbaru Ini Daripada Utusan Malaysia Utusan Malaysia Paling Mengejutkan Peguang Negara Mohon Isham Jalil Di penjara Atau Dendam Apa Cerita Apa Kena Ini Memang Habis Checkmate Isham Jalil Peguang Negara Telah Pun Mengemukakan Permohonan Secara Ex Parti Sebelah Pihak Agar Bekas Ketua Penerangan Amno Isham Jalil Dikenakan Tindakan Sama Ada Di Penjara Atau Didenda Kerana Menghina Mahkamah Banyak Perkara Di Malaysia Ini Perkara Perkara Yang Jangan 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 Diganggu Adalah Pertama Tiga Tiga Kedua Tindakan Tindakan Sama Ada Di Penjara Atau Didenda Kerana Menghina Mahkamah Kalau Memang Betul Dia Menghina Mahkamah Saya Setuju Supaya Memberi Peringatan Supaya Memberi Teladan Supaya Memberikan Satu Amaran Kepada Kepada Manusia Manusia Yang Lain Sama Ada Yang Mau Berkuasakah Yang Mau Tumbang Kerajaankah Yang Mau Bentuk Kerajaankah Penyokong Kerajaankah Siapa Sejalah Tak Kiralah Pangkat Besar Mana Tak Kiralah Kaya Besar Mana Harta Banyak Mana Tapi Jangan Hina Mahkamah Disahkan Permohonan Itu Telah Difailkan Pada 28 Disember Yang Lalu Disember Lalu Adalah Susulan Daripada Kenyataan Daripada Isham Jalil Atau Nama Penuh Dia Izatul Isham Abdul Jalil Pada Satu Temubual Bertajuk Town Hall For Justice Keadilan . . Jadi Untuk Mendapatkan Berita Lengkap Tentang Perkara Ini Sila Loh Masuk Atau Langgan Untuk Membaca Berita Sepenuhnya Di Utusan. .com . . Tapi Headline Dia Memang Padu Peguam Negara Mohon Isham Jalil Di Penjara Atau Didenda Dan Ini Bukan Cakap Cakap Semata Mata Tapi Permohonan Sudah Difailkan Pada 28 Disember Yang Lalu Susulan Daripada Kenyataan Isham Jalil Yang Dikatakan Menghina Mahkamah Ha Public Nasi Sudah Menjadi Bubur Ada Peribah Senggata Terlajak Perahu Boleh Diundur Terlajak Kata Badan Binasa Jangan Main Main Jangan Main Denyum Nadi Suara Rakyat Berkembar Di channel ini Bye